Jadi sekarang itu kita ada ikan baru, ada ikan sanke dari susin yang panjangnya itu udah gedenya 80 cm nih, lagi bening-beningnya. Sebenernya ngeliat beningnya ini udah dari sekitar 2 atau 3 minggu lalu, jadi kolamnya Java makin hari itu terus makin bening, makin bening, makin bening, makin bening. Jadi ini sampai detik ini gue tidak pernah melakukan pengurasan besar, gue tidak pernah ngotak-ngatik mekanik filter, kecuali RDF, kemarin gue cuci ya. Nah, geofilter apalagi nggak pernah gue otak-ngatik, jadi gue cukup rutin aja ngasih di kolam ini tuh, karena gue juga nggak mau main-main di kolam ini, karena di kolam ini bener-bener ikan yang kita masukin sini, ikan-ikan yang untuk berkompetisi ya. Karena ada beberapa ikan juga kemarin yang kita juara kontes, dapet base in size, dapet juara 1. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Pet & Company. Kali ini gue lagi di kolam, udah hampir 1 bulan kayaknya, gue agak update perkembangannya di kolam, terus ada ikan baru apa. Jadi, sekarang itu kita ada ikan baru, ada ikan Sanke dari Susin, yang panjangnya itu udah gede 80 cm nih. Jadi kemarin ikan ini itu kita beli di acaranya ASEAN Koi Cup yang di Cibinong, akhirnya kita tuh beli Sanke 80 cm, dan ini sudah kita karantina, udah. Ini karantinanya cukup lama sih, kemarin itu udah sekitar 3 mingguan, ini akhirnya udah masuk ke sini, dan keren banget ternyata pas masuk ke sini. Dan kebetulan juga di hari ini tuh kolam Java lagi bening-beningnya. Gue sebenernya ngeliat beningnya ini tuh udah dari sekitar 2 atau 3 minggu lalu, jadi kolamnya Java makin hari itu terus makin bening, makin bening, makin bening, makin bening. Jadi, buat kalian yang awal-awal bikin kolam, itu memang tidak bisa ya langsung bening kayak gini, karena bening kayak gini tuh butuh proses. Dan gue juga mau jelasin, kenapa kita bisa beningnya sebening ini, itu karena kita tuh hampir, nggak hampir ya, emang wajib banget ya, kayak 1 bulan sekali, itu tuh gue dosingin stability ke sini. Gue kasih dia seekam stability, karena di seekam stability tuh, gue lihat sebelum-sebelumnya tuh di akwarium air laut, di akwarium kita yang air tawar juga, itu hasilnya tuh selalu tidak pernah mengecewakan ya, dan selain bening juga, parameter airnya juga selalu oke di akwarium air laut atau di air tawar. Makanya, kita terapin nih sekarang ke sini nih, jadi si seekamnya itu akhirnya gue coba di sini. Kalian juga bisa pakai si campon atau si camp stability biasa, itu sebenarnya sama aja sih, bedanya cuma di dosisnya aja. Kalau si campon itu bisa untuk kolam-kolam gede, kalau si camp stability biasa itu bisa untuk kolam-kolam kecil. Dan gue juga mau kasih lihat ke kalian, gimana keadaan filter kita selama 6 bulanan ini, jadinya kayak gimana? Kita lihat, ini dia filternya. Oke, jadi ini dia filternya. Ini gue disclaimer dulu ya, filter ini tuh belum pernah kita cuci udah 6 bulanan, gak pernah diapapain media biologisnya. Dan ini kita bisa lihat, lumpurnya itu sangat-sangat minim. Gue nggak bilang lumpurnya itu 100% hilang ya, tapi gue bilang di sini lumpurnya itu sangat-sangat minim. Tapi ini kalau misalnya gue kocok ini, tek, pasti ada lumpurnya. Cuma tapi ini tuh lumpurnya tuh minim sekali ya, karena ya itu tadi, gue pakai si camp stability, makanya ini lumpurnya bisa minim sekali. Jadi, gue bisa dibilang sih low maintenance banget. Terus kita lihat di chamber berikutnya, ini juga masih chamber biologis. Tuh, apalagi yang ini. Makin minim lah, gue nggak bilang, gue nggak bilang nggak ada ya, makin minim banget lumpurnya. Neomedia dan si camp stability itu adalah perpaduan yang tepat banget sih buat di kolam kalian. Ini kalian bisa lihat, ini ya bersih loh ini. Ini nggak pernah diotak-atik, nggak pernah diangkat sama sekali. Karena kenapa? Karena kalau kalian ngangkat-ngangkat biologis filter, itu bisa menyebabkan bakteri yang ada di filter kalian itu mati. Makanya gue nggak rekomen banget untuk kalian bongkarin di biologis filter. Kalau mekanik filter juga, kalian bongkar sesekali, nggak ada masalah. Cuma jangan terlalu sering juga. Dan gue rekomen misalnya kalian abis benerin bersihin mekanik filter ya, itu kalian juga, gue suggest untuk tambahin si camp stability ini. Karena walaupun dia tidak bukan rumah bakteri ya, tapi dengan kita nyuci filter itu, gue takutnya terjadi lonjakan amonia. Makanya kita harus siap-siap kasih si camp stability juga. Dan ini hasilnya setelah 6 bulan tanpa kita otak-atik. Paling otak-otak-atik, sebulan nanti kita bongkar air def, belum ada ya? Ya mungkin anggapnya 1 bulan yang lalu, kita cuma nyuci air def ya. Nyuci air def karena air defnya udah agak kuning-kuning, makanya kita cuci dan sekarang air defnya udah bersih lagi. Jadi kalau kalian nih, kalau punya masalah di media filternya, sering berlumpur, terus abis itu amonianya juga tinggi, nah itu gue rekomen banget sih, kalian pakai si camp stability. Oh iya, sama satu lagi nih, bentar aja, sini aja, kamera aja. Sama, gue mau kasih tips juga ke kalian kalau mau bebas lumpur ya, itu tuh gue disini tuh nggak pakai, nggak pakai aerator sama sekali nih. Ini kalian bisa lihat kan, ini nggak ada aerator sama sekali. Kenapa gue bikin ini nggak pakai aerator? Karena gue mau mengaktifkan bakteri anaerobiknya. Jadi, kalau anaerobik kalian bisa tumbuh di filter, itu akan bisa mengurangi pertumbuhan lumpur atau detritus. Karena kenapa? Karena lumpur atau detritus itu sebenarnya bisa diolah oleh bakteri anaerobik. Makanya pemberian sih camp stability ini bagus banget buat di filter kalian. Terus, apakah medianya juga harus pakai Neo? Ya, kalau gue sih lebih rekomen pakai Neo. Karena kenapa? Neo media itu juga pori-porinya kan sampai dalam banget tuh. Nah, karena dia pori-porinya sampai dalam itu, makanya anaerobiknya juga bisa tumbuh. Jadi, kalau anaerobiknya bisa tumbuh, ya itu dia tadi. Detritusnya bisa kita kurangin seminimal mungkin. Gue nggak bisa bilang dia 100% bebas lumpur, tapi gue bisa bilang mengurangi detritus atau lumpur yang ada di filter kalian. Selain itu, dengan anaerobik bakteri, juga kalian bisa menekan pertumbuhan nitrat yang ada di dalam kolam kalian. Makanya, gue di sini masih rutin ngasih bakteri starter pakai si camp stability. Karena si camp stability itu yang sering banget gue bilang, itu dia punya aerobik bakteri, anaerobik bakteri, sama fakultatif bakteri. Jadi, ini sampai detik ini, gue tidak pernah melakukan pengurasan besar, gue tidak pernah ngotak-ngatik mekanik filter, kecuali RDF, kemarin gue cuci ya. Geofilter apalagi nggak pernah gue otak-ngatik. Jadi, gue cukup rutin aja, ngasih di kolam ini tuh minimal banget 1 bulan sekali ya. 1 bulan sekali tuh gue kasih si camp stability di sini. Terus, ngasih si camp stability-nya itu juga nggak perlu kalian harus full dosis gitu. 100% dosis nggak perlu. Jadi, kalau misalnya ini kolam kita kan sekitar 20 ton, 25 ton ya, udah sama filter semua segala macem, ya kalau misalnya gue pakai yang kemasan kecil kayak gini, kemasan Rhino, itu gue cuma butuh sekitar 2 botol. Karena 1 botol ini kan bisa buat 5 ton. Untuk maintenance, 1 botol ini tuh bisa untuk 10 ton. Jadi, gue cukup pakai 2, 2-3 botol ini udah cukup. Jadi, kalau dibilang mahal nggak juga ya, karena kalian makanya irit banget ya untuk kolam sebesar ini ya. Dan gue sukanya si camp stability ini karena dia ini buatan US. Jadi, kualitasnya itu sudah terbukti banget dan brand ini, brand si camp ini tuh udah kesebar banget di seluruh negara, di dunia. Kalian bisa pakai si camp stability ini. Pakainya juga kalau gue ya cukup tuang gini aja sih ke kolam. Cukup tuang gini ke kolam dan hasilnya itu kalian bisa lihat sendiri ya. Karena bakteri di filternya kita sudah oke, terus habis itu kita cek parameternya juga oke, jadi kita lebih pede untuk nge-push pakan. Karena di sini itu kita makan itu sekitar 6-7 kali per hari, jadi biolot yang dihasilkan udah pasti kenceng banget ya. Jadi, kalau filter kalian itu nggak cukup memadai, itu kalian pasti akan hancur nih. Karena gue juga nggak mau main-main di kolam ini karena di kolam ini bener-bener ikan yang kita masukin di sini, ikan-ikan untuk berkompetisi ya. Karena ada beberapa ikan juga kemarin, kalau teman-teman ngikutin Instagram atau YouTube kita juga pasti lihat kan ada beberapa yang kita juara kontes, dapet base insight, dapet juara satu, walaupun kita belum game champion ya. Tapi paling nggak di kolam ini, kita bener-bener mau jaga semaksimal mungkin untuk kualitas ikannya. Kita nggak mau main-main juga untuk nge-push pakan-nya, kita push sehari 6-7 kali. Dan kalau misalnya kalian bandingin sama filternya, gue belum pernah kalian ngebandingin ya. Nah, ini kolamnya segini-gini nih, kalian tahu filter biologinya cuma berapa? Nih, kamera geser dikit. Ini biologi filter kita cuma 2 chamber nih, chamber yang ini sama chamber yang ini. Jadi, chamber biologi kita itu kecil sekali, tapi bisa untuk meng-cover ikan sebanyak ini dan kolam sebesar ini. Ya itu tadi kuncinya 2, kita pakai Neomedia. Karena Neomedia punya SS-nya tinggi, jadi kalian nggak perlu bikin chamber filter segini besar. Yang kedua, ya itu dia. Kita kasih si camp stability secara rutin atau berkala. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bakterinya itu bisa bertumbuh dengan baik. Jadi, ini dia update kita hari ini. Kira-kira besok kita mau masukin ikan apa lagi juga gue nggak tahu. Atau ada kontes di mana juga nanti. Kalau kontes sih kayaknya kita nggak akan turun di 2024 ini karena kita bakal turun nanti di 2025. Jadi, ini dia review atau update kolam Java kali ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!